santriku apa bedanya kamu dengan burung darah apa bedanya kamu dengan kelinci apa bedanya kamu dengan wadus dengan ayam dengan bebek dengan sapi apa bedanya kamu kalau berpikir makan mereka juga makan punya tempat tinggal mereka juga punya tempat tinggal istirahat mereka juga istirahat beraktifitas mereka juga beraktifitas ayu apa bedanya kamu dengan hewan-hewan peliharaan kamu jadi kamu melihara burung itu melihara mentok melihara wadus melihara sapi itu supaya kamu kamu bisa tahu apa bedanya kamu dengan mereka itu bedanya kamu dengan hewan peliharaanmu itu adalah terletak pada akal dan hati terletak pada akal dan dan hati akal dan hati ini fungsinya untuk berpikir membedakan mana yang baik mana yang baik akal dan hatimu digunakan untuk mencapai satu proses yang lebih baik menyelesaikan masalah demi masalah problem-problem hidup itu jadi akal dan hati ini digunakan untuk menyelesaikan masalah lah kalau hewan peliharaanmu itu dia tidak punya akal dan hati dia hanya punya insting jadi otaknya itu fungsinya adalah untuk merekam jejak merekam jejak yang digunakan untuk bisa bertahan dan berkembang jadi dia itu hewan itu hanya bertahan bertahan dari teriknya matahari kalau panas dia harus ngiyuk kalau hujan dia harus ngiyuk dia harus makan dia bertelur beranak-binak begitu saja jadi hidupnya hewan peliharaanmu itu monoton kenapa? karena dia bertumbuh dan berkembangnya itu bukan menggunakan akal dan hati tetapi menggunakan insting insting itu satu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dari apa yang dia lihat saat dia dengar dia melihat dari apa? melihat dari induknya induknya bagaimana cara makan induknya bagaimana cara berjalan induknya bagaimana cara bergaul ya seperti itu dia hanya ikut induknya saja makan nggak ada ayam namanya kreatif itu tidak ada dia hanya berkembang bertumbuh sesuai dengan instingnya dari apa yang dilakukan oleh induk-indoknya berbeda dengan kamu kamu itu punya akal dan hati nah akal dan hatimu itu yang akan membuat kamu bertumbuh dan berkembang berbeda-beda karena kamu akan menyelesaikan setiap masalah itu dengan mikir ini baik atau buruk buat aku? aku harus bagaimana? seperti apa? kenapa kok seperti ini? harusnya bagaimana? nah ini otak kamu itu terus untuk berpikir jadi ketika kamu otak dan hatimu itu kamu gunakan untuk berpikir yang lebih baik lagi berpikir baik loh ya berpikir lebih baik lagi maka kamu itu manusia tetapi ketika kamu kehidupannya itu bangun ya seperti bangunnya sapi bangunnya wedus bangunnya ayam makan ya hanya notol saja nggak bisa bersih-bersih nggak bisa asah-asah nggak tahu mutu nggak tahu kualitas kamu berpakaian juga sama asal saja ya kelumbrak-kelumbruk maka kamu seperti wedus kamu seperti hewan peliharaan itu kamu terima kasih selamat menikmati terima kasih